Intro Halo teman-teman, selamat datang di praktikum bioteknologi pertanian acara 1 Saya Nurmara Salsabila, NIMH0717103 akan membersamai teman-teman pada acara prinsip dasar bioteknologi dan pengenalan alat serta bahan yang akan digunakan untuk praktikum bioteknologi pertanian acara selanjutnya Setelah teman-teman menyaksikan video ini, diharapkan teman-teman mengerti tentang prinsip dasar bioteknologi perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern serta menjadi tahu alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum bioteknologi kedepannya Nah sebelum teman-teman saya ajak jalan-jalan ke laboratorium bioteknologi pertanian ada baiknya nih teman-teman mengerti dulu apa itu bioteknologi Jadi bioteknologi terdiri dari dua kata yaitu bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis sehingga bioteknologi diartikan sebagai teknologi pemanfaatan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa Nah secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern Bioteknologi konvensional sering disebut dengan bioteknologi sederhana dimana organisme yang digunakan adalah bakteri, fungi, dan gis untuk melakukan mekanisme fermentasi Produk dari bioteknologi konvensional ini seperti tape, tempe, keju, nata, dan sebagainya Sedangkan bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi yang dilakukan menggunakan teknologi rekombinasi DNA dimana mekanisme yang berjalan lebih rumit karena melibatkan DNA dan gen dari objeknya Contoh produk bioteknologi modern antara lain varietas tanaman unggul, organisme transgenik, enzim, dan sebagainya Nah itu tadi adalah bioteknologi secara umum Sedangkan bioteknologi pertanian sendiri merupakan ilmu tentang rekayasa yang dilakukan pada tanaman dan hewan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional Gimana nih teman-teman jadi lebih ngerti ya tentang apa itu bioteknologi Sekarang teman-teman saya ajak nih jalan-jalan ke laboratorium bioteknologi pertanian untuk melihat secara langsung apa itu alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum bioteknologi pertanian acara selanjutnya Labu Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat menuang larutan Labu ukur berfungsi untuk membuat suatu larutan dengan konsentrasi tertentu dan menghomogenkan larutan Gelas ukur berfungsi mengukur jumlah larutan yang tidak memerlukan keakuratan yang tinggi Bakker Glass berfungsi mengukur jumlah larutan yang tidak memerlukan keakuratan tinggi wadah penampungan untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan larutan Flakon berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cairan Freezer berfungsi untuk menyimpan sampel pada suhu negatif 10 derajat celcius sampai negatif 20 derajat celcius dalam jangka waktu yang lama Kulkas berfungsi untuk menyimpan bahan dengan suhu 0 derajat celcius Spatula berfungsi untuk mengambil bahan berupa serbuk Mortar dan pestel berfungsi menghaluskan bahan Timbangan analitik berfungsi menimbang sampel Mikropiped berfungsi untuk mengambil suatu larutan pada takaran tertentu yang terdiri dari tombol penekan, tombol pelepas tip, batang mikropiped, dan ujung mikropiped Tip berfungsi menampung cairan atau larutan pada ujung mikropiped Spektrofotometer yang berfungsi mengukur absorbansi suatu sampel tertentu yang terdiri dari sumber cahaya, monokromator, detektor, mikroprosesor, dan piranti pembaca pH meter berfungsi untuk mengukur pH atau derajat keasaman suatu larutan Termometer berfungsi untuk mengukur suhu Oven berfungsi untuk mengurangi kadar air dan sterilisasi panas kering yang terdiri dari tombol power, tombol pengatur suhu, tombol pengatur waktu, dan rak Autoclaf berfungsi untuk sterilisasi uap air panas bertekanan yang terdiri dari timer, mind switch, tombol power, tombol pengatur suhu, dan pintu Water bath berfungsi untuk menciptakan suhu yang konstan dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari pengatur suhu, pengaman kedudukan tinggi air, penangas air, elemen pemanas air dengan listrik, dan tangas uap Cortex berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan tabung reaksi yang terdiri dari tombol power dan tombol pengatur kecepatan Centrifuge berfungsi untuk memisahkan suspensi padat dan cair yang terdiri dari tombol power, tombol pengatur kecepatan, stop contact, chamber, dan rotor Tube Eppendorf berfungsi sebagai tempat menyimpan larutan atau campuran yang akan digunakan pada cortex Micro tube berfungsi sebagai tempat larutan yang akan disentrifuge Hot plate stirrer berfungsi untuk menghomogenkan larutan yang terdiri dari tombol power, tombol pengatur pemanasan, dan tombol pengatur kecepatan Electroforesis berfungsi untuk memisahkan komponen dari protein atau asam nukleat setiap individu dan mengukur laju perpindahan partikel-partikel bermuatan dalam suatu medan listrik yang terdiri dari kathoda, anoda, buffer, sampel, dan binggai plastik Gel documentation berfungsi untuk mendokumentasikan hasil electroforesis yang terdiri dari komputer dan kamera Mesin PCR berfungsi untuk memperbanyak dan membentuk citakan DNA secara berulang serta mendeteksi keberadaan sekuen DNA tertentu dalam sampel yang terdiri dari template DNA, primer, deoxinukleotide ripospat atau DNTPS, buffer PCR, dan MgCl2, enzim polimerase DNA, tombol power, set tombol, layar, blok sampel, kunci penutup, dan ventilasi udara UV transiluminator berfungsi untuk visualisasi DNA setelah running dalam DNA electroforesis yang terdiri dari tutup pelindung UV, tombol pengatur intensitas UV, area penyaring, dan tombol power Nah berikutnya ada bahan yang akan digunakan yang pertama adalah sampel tanaman yang merupakan objek untuk dianalisis DNA-nya Trish berfungsi untuk menyeimbangkan pH agar dapat mengekstraksi asam nuklear EDTA berfungsi untuk mengaktivasi enzim DNA sel yang dapat mendenaturasi DNA yang diisolasi dan melemahkan kekuatan dinding sel CTAB berfungsi untuk melisiskan membran sel, denaturasi lemak, denaturasi protein, dan memecah polisakarida menjadi monomer sederhana Mercaptoetanol berfungsi sebagai antioksidan dan berperan dalam mendegradasi protein CIA atau kloroform berfungsi sebagai pelarut organik yang digunakan untuk mendeproteinisasi Isopropanol berfungsi untuk mempresipitasi DNA Aquades berfungsi sebagai pelarut suatu larutan Melarutkan kembali DNA setelah pengendapan Pengelusi agar DNA terlepas dari diatom pada supernatan Dan sebagai belangko untuk analisis kemurnian DNA Sodium acetat berfungsi untuk mengendapkan DNA Menyesuaikan kondisi yang tepat bagi enzim agar bekerja maksimal Menjaga sel agar tidak lisis Dan mencegah RNA larut Loading dye berfungsi untuk menambah densitas sehingga DNA berada di bawah Memudahkan meletakkan contoh DNA ke dalam well Dan penanda laju migrasi DNA Fluoresafe atau etidium bromida Berfungsi sebagai pewarna pita DNA Untuk membantu visualisasi Karena akan memendarkan cahaya UV TAE dan TBE berfungsi sebagai running buffer dalam elektroforesis Etinol berfungsi untuk menjaga kualitas sampel Kualitas DNA yang akan diekstrak dan digunakan untuk pencucian DNA Agarus berfungsi untuk memisahkan asam-asam nuklear Mengamati hasil isolasi DNA dan mengamati hasil PCR Kemudian primer berfungsi sebagai pembatas fragment DNA target Yang akan diamplifikasi sekaligus menyediakan gugus hidroksi pada ujung tiga yang digunakan untuk proses eksistensi DNA Nah ternyata banyak banget ya alat dan bahan yang digunakan Semoga teman-teman bisa hafal ya apa aja alat yang akan digunakan Sekian praktikum bioteknologi acara satu kali ini Semoga dapat dipahami dan bermanfaat Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanyakan ke koas masing-masing Jangan lupa laporannya ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih sudah menyaksikan Tetap jaga kesehatan Selamat berjalan